Halo, mbak. Sepalin gelung. 脑 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Galeri Banyuwangi teman-teman ini saya berada di depan rumah Paralprayoga ini di rumah Paralprayoga lagi ada pembersihan ping-ping kayu teman-teman ini kayunya mulai kemarin sudah diangkutin tapi masih belum habis ini kayaknya pengangkutan terakhir teman-teman disini kayaknya sudah bersih oh iya teman-teman dan bagi anda yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Paralprayoga nah disini saya bersama tim youtuber pohon sawo ada mas kecing suka jalan dan yang lainnya juga ada di sini ini terlalu yurtom baknur dan lain-lain juga ada di sini teman-teman karena kan hari ini Paralprayoga ada di rumah soalnya kalau parel ada di rumah tim youtuber pohon sawo selalu berkumpul di sini yang rumahnya jauh pasti akan ada ini kita lagi mau ngonten pembersihan kayu yang ada di depan rumah Paralprayoga dan sekalian sekalian menunggu Paralprayoga keluar biasanya dia kalau bermain di halaman rumah selalu keluar teman-teman biasanya dia jam-jam segini keluar kadang juga dia sore juga keluar nah ini untuk pengangkutan kayu kayaknya tinggal satu kali angkut lagi ini sudah bersih teman-teman ini ini kayu poin-poinnya katanya mau dibuat membakar batu pada teman-teman ini anaknya Mbak Suka Jalan lagi bermain bersama anaknya Mbak Anggi di warung dan ini semasa lahuk dan banyak lagi sibuk ngedit atau bikin konten itu kayaknya nah ini kayu yang besar-besar sudah akan dinaikkan nanti teman-teman ini tukang yang ngangkut kayu ini sangat berhati-hati mengangkut kayu di buing-buing terakhir teman-teman dikarenakan waktu itu sempat ada ular yang masuk ke buing-buing kayu nah itu makanya di akhir-akhir itu sangat hati-hati nah ini ternyata ditemukan kalah jengking teman-teman ini ada kalah jengking di bawah buing-buing kayu nah ini untung tadi Pak tukang ngangkutnya sangat berhati-hati jadi tahu dia kalau ada kalah jengking nah ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar juga teman-teman ini para Leperoyoga lagi mantau situasi di sungai mungkin mau mandi atau gimana nah ini tapi dia langsung balik teman-teman ini para Leperoyoga kayaknya habis bangun tidur teman-teman yuk tonton terus videonya aktivitas mas para Leperoyoga kalau berada di halaman rumah nah ini para Leperoyoga lagi njahilin anaknya masa jikaos itu HPnya mau dibawa sama Parel itu biasa Parel sering njahilin anak-anak kecil teman-teman ini para Leperoyoga habis di sungai langsung balik ke rumahnya teman-teman tadi di sungai habis ngantar kakaknya kakak iparnya nah itu Parel lagi njahilin orang yang ada di rumah itu habis gedor-gedor Parel sembunyi teman-teman kayaknya njahilin orang yang di dalam rumah tapi itu nggak ada yang buka pintu mungkin sudah ketahuan sama orang-orang yang di dalam nah ini sudah detik-detik terakhir pembersihan puing-puing kayu tuh yang sudah bersih ternyata teman-teman ini tinggal yang masih bulat-bulat saja belumnya sudah bersih guys tinggal ini mungkin nanti suri akan sudah bersih di halaman rumah Parel terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati